Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi dan salam seterah untuk kita semua Hormat kami dari tim AD4 Pada kesempatan kali ini Kami akan memperkenalkan Para peserta Lomba Nasional Merkot Competition Piala KHJ Ahmad Dalan Yang didakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dalan Ada pun para delegasi kami Saya Alvi sebagai MC sekaligus Panitra Ketua Majelis Hakim yang akan diperangkan oleh Arjun Selamat pagi Anggota Majelis Hakim yang akan diperangkan oleh Safira dan Anggi Assalamualaikum Jaksa Penuntut Umum yang akan diperangkan oleh Alsa dan Anissa Selamat pagi Penasihat Hukum yang akan diperangkan oleh Safira Maaf, Penasihat Hukum yang akan diperangkan oleh Dita dan Sylvie Dulu di NG Para terdakwa yang akan diperangkan oleh Ivan sebagai Dian Selamat pagi Verdi sebagai Wong Dong Wong Halo Hamza sebagai Tri Fuji Hayo, Kak Ceras Dan Sandy sebagai Dika ID Jukung NG Petugas ini yang akan diperangkan oleh Rituan dan Ilham Selamat pagi Ahli yang akan diperangkan oleh Ilham Selamat pagi Saksi yang akan diperangkan oleh Dasar Saksi dari JPU Sekaligus Saksi dari PH Selamat pagi Rituan Saksi dari JPU Pagi Terjumai akan diperangkan oleh Adiba Good morning Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari tim AD4 Sekali lagi, hormat kami kepada Dewan Juri Untuk memperjelas kasus posisi Langkah awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu Rumah Sakit Adinata adalah rumah sakit swasta terbesar di Yogyakarta Yang dipimpin oleh Dr. Wibowo Dimas selaku Direktur Utama Rumah sakit ini telah bersertifikasi mengenai Transplantasi organ Hal ini didukung dengan adanya Kelengkapan alat medis Dan adanya dokter dalam bidang tersebut Kegiatan transplantasi itu sendiri Telah menjadi pengobatan alternatif di Indonesia Sejak tahun 1977 Dan terbukti mampu memperbaiki kualitas hidup pasien Dengan tercatat 138-565 sebagai pendonor Sedangkan untuk 337-934 sebagai resipien Namun dengan adanya kegiatan transplantasi itu sendiri khususnya pada organ ginjal Muntulah permasalahan baru Yakni adanya sindikat kriminal yang telah berdiri sejak tahun 2005 Bernama Organo del Cuervo Cartel Organo del Cuervo Cartel atau disingkat dengan ODCC adalah Sindikat kriminal internasional yang bergerak pada bidang perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal Dipimpin oleh Miguel Antonio Gonzales berkeluarga negaraan Meksiko Ada pun beberapa metode yang dilakukan oleh ODCC untuk mencari korbannya Pertama, ODCC memberikan tawaran dengan jumlah tidak sedikit kepada calon korban Yang memiliki perekonomian menengah ke bawah Untuk secara sukarela memberikan organ tubuh mereka kepada ODCC Kedua, ODCC melakukan paksaan dengan cara penculikan Dan mengirimkan organ tubuh mereka tanpa imbalan sedikit pun Wong Dong Wong alias Fendi yang merupakan keluarga negaraan Singapura Dan merupakan salah satu anggota dari ODCC Melakukan pengamatan di Indonesia Tepatnya pada bulan Juli 2016 Fendi melakukan pengamatan di beberapa wilayah Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya Akhirnya, Fendi memilih kota Yogyakarta untuk melanjutkan aksinya Pada tanggal 27 Januari 2017 Fendi sedang mencari partner Fendi pun menemui Dika Aldi di salah satu rumah makan Yogyakarta Fendi menyajikan Dika Aldi Dengan membaiki keuntungan yang tidak sedikit Melihat perekonomian Dika Aldi yang tidak stabil Dika Aldi pun menerima tawaran dari Fendi Pada tanggal 27 Maret 2017 Fendi melakukan pertemuan dengan para partnernya Yakni Dika Aldi dan salah satu dokter yang Berkerja di rumah sakit Adinata Yaitu dokter Nanda Pratama Mereka bertemu untuk membicarakan mengenai pembagian tugas Sebagaimana Fendi bertugas sebagai Mengunggah organ ginjal di situs web PADICC Selanjutnya, Dika Aldi bertugas sebagai Mencari pendonor organ ginjal Sedangkan untuk dokter Nanda Bertugas sebagai tim medis Untuk melakukan transplantasi organ Pada tanggal 15 Februari 2018 Dika Aldi menemui salah satu temannya Yaitu Dian Hermawan Untuk bertemu Untuk berniatan menagi hutang Kepada Dian Hermawan sebesar 50 juta rupiah Namun sangat disayangkan Dian Hermawan tidak dapat membayar hutang tersebut Mendengar penjelasan dari Dian Hermawan Dika Aldi memberikan tawaran Bahwa Dian Hermawan tidak perlu membayar hutang tersebut Namun dikandikan dengan organ ginjal miliknya Tanpa berpikir panjang Dian Hermawan pun menyetujui Tawaran dari Dika Aldi Pada tanggal 25 Februari 2018 Mendengar kabar dari Dika Aldi Bahwa dia setelah mendapatkan organ ginjal Fendi pun mengunggah organ ginjal milik Dian Hermawan Di situs web Odisisi Dengan memasang harga 262 USD Atau sekitar 3,5 miliar rupiah Pada awal April Masuk latrifuji alam Di situs web Odisisi Dan memomentari terkait unggahan organ ginjal milik Dian Hermawan Dikarenakan anak tri puji alam sedang sakit Dan membutuhkan penodor ginjal Terjadilah negosiasi antara tri puji alam dengan Fendi Setelah negosiasi Munculah kesepakatan mengenai pembayaran Yakni ada dua tahapan pembayaran Pertama, pembayaran dilakukan sebelum operasi Dan yang kedua, pembayaran dilakukan setelah operasi Pada tanggal 5 Agustus 2018 Tri puji alam melakukan down payment kepada Fendi sebesar 1 miliar rupiah Dan menyuruh Fendi untuk mempercepat jalannya operasi Mendengar kabar tersebut, Fendi pun langsung menghubungi Dika Aldi untuk mempersiapkan segala persiapan operasi Pada tanggal 6 Agustus 2018 Dika Aldi membawa Dian Hermawan untuk bertemu dengan dokter Nanda Di rumah sakit Adinata untuk mempersiapkan operasi Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2018 Dokter Nanda bersama tim melakukan operasi dengan sukses dan lancar Dua hari berikutnya Tepatnya pada tanggal 5 Agustus 15 Agustus 2018 Tri puji alam melakukan pelunasan kepada Fendi Tanggal 23 Agustus 2018 Pas ke operasi Keadaan Dian Hermawan semakin membaik Dan dia pun diperbolehkan oleh Diperbolehkan untuk pulang oleh dokter Nanda Pada tanggal 3 September 2018 Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM Menerima laporan terkait Adanya perdagangan organ tubuh secara ilegal di kota Yogyakarta Apakah pasaran tepat untuk Wong Dong Wong, Dika Aldi, Tri puji alam dan Dian Hermawan Apakah dakwaan yang akan diajukan oleh JPU Akan dikabungkan oleh Majelis Hakim Mari bersama-sama kita saksikan persidangan dari tim AD4 Selamat menyaksikan Sebelum memulai persidangan pada hari ini Saya akan membacakan tanah tertib persidangan Tata tertib sidang Satu, pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang Semua yang hadir berdiri untuk menghormati Dua, selama sidang berlangsung Penghujung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing Dan melihara kita tertipan dalam ruang sidang Tiga, penghujung sidang dilarang makan, minum merokok, membaca koran Atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jarannya sidang Alat komunikasi, harap dinonaktifkan Empat, dalam ruang sidang Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan Lima, siapapun dilarang membawa senyata api Senyata tajam, bahan peledak Atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang Dan siapa yang membawanya Wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khususnya untuk itu Yaitu pandita muda pidana Enam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang Untuk memelihara tata tertib di persidangan Wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat Tujuh, tanpa surat pinta Petugas keamanan pengadilan karena tugas jawabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan Untuk menjamin bahwa keadaran seseorang di ruang sidang Tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang Lapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV Harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang Sembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan mertabat pengadilan Dan tidak mentaati tata tertib persidangan Dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan Masih tetap melanggar tata tertib tersebut Maka atas perintah Hakim Ketua Sidang Yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang Dan apabila pelanggaran tertib dimasuk bersifat suatu tindakan pidana Tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB Akan dinaksanakan sindang perkara pidana nomor 10-48-2018 PNNYK Sidang akan segera dimulai Majelis Hakim memasuki ruang persidangan Hadirin dimohon untuk berdiri Hadirin silahkan duduk Baik, para saudara penutup umum Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia Pernasihat hukum? Siap, yang mulia Baik Sidang pengadilan negeri Waukeakarta yang memperiksa dan mengadili perkara Dengan nomor register 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing PNNYK Atas nama terdakwa Dian Irmawan, Tripuji, Wong Dangwong, dan Dika Aldi Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Baik, kepada penutup umum Mohon hadirkan para terdakwa dalam ruang persidangan Kepada petugas, tolong hadirkan para terdakwa dalam perkara ini Terdakwa terakhir ya, mulia Baik, terima kasih kepada petugas Baik, kepada penutup umum, terdakwa 2 dan terdakwa 3 Apakah dapat memahami bahasa Indonesia? Tidak, yang mulia Terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak bisa dan tidak memahami bahasa Indonesia Baik, berdasarkan ketentuan pasal 177 ayat 1 KUHAP Para terdakwa yang tidak dapat mengerti dan memahami bahasa Indonesia Berhak untuk mendapatkan penerjemah Pada penitra, mau hadirkan penerjemah dalam ruang persidangan? Petugas, tolong hadirkan penerjemah dalam persidangan ini Penerjemah terakhir ya, mulia Baik, terima kasih kepada petugas Baik, kepada saudara penerjemah Sebelum saudara menerjemahkan bahasa dari saudara penutup umum, majlis hakim Penasih tukum jadi juga terdakwa Apakah saudara bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia Baik, ikuti penerjemah saya Pada panitra, silahkan Baik, ikuti perkataan dari saya Saya bersumpah Saya bersumpah Bahwa akan menerjemahkan Bahwa akan menerjemahkan Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan sebenarnya Dan sebenarnya? Tidak ada lain daripada yang sebenarnya. Tidak ada lain dari apa yang sebenarnya? Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat, Mahitra. Baik, saudara telah disumpah, sehingga diharapkan saudara memberikan menerjemahan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Apabila tidak demikian, saudara diancam dengan ketuntutan pasal 242 ayat 1 KWP. Bagaimana saudara mengerti? Mengerti. Baik, silahkan saudara dapat duduk di samping terdakwa. Baik, selanjutnya para terdakwa, sebelumnya saya akan menanyakan terkait dengan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, pada saudara terdakwa dian, saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk terdakwa kedua, bagaimana? The second dividits, are you in the good health? Yes. Iya. Siap mengikuti persidangan hari ini? Get ready to take part in this trial? Yes. Iya. Untuk terdakwa ketiga? To the third dividits, are you in the good health? Yes. Iya. Siap mengikuti persidangan hari ini? Get ready to take part in this trial today? Yes. Iya. Baik, untuk terdakwa keempat, bagaimana? Sehat dan siap mengikuti persidangan, om dia. Baik. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan terkait dengan identitas saudara. Saudaranya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Untuk terdakwa satu, nama lengkap? Jandar Mawan. Tempat lahir? Bantul. Umur tanggal lahir? Umur 43 tahun, tanggal lahir 26 Februari 1975. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Latar Sempit, nomor 140, Bajiro, Gondokusumo, Yogyakarta. Agama? Islam. Pekerjaan? Swasta. Pendidikan? SMA. Baik, untuk terdakwa kedua, nama lengkap? Full name? Tri-Fuji Alam. Tri-Fuji Alam. Tempat lahir? Class of birth? Kobe. Kobe. Umur tanggal lahir? H, date of birth. 15 years old, March 28, 1968. 50 tahun, 28 Maret 1968. Jenis kelamin? Gender? Male? Laki-laki? Kebangsaan? Nationality? Japanese. Jepang? Tempat tinggal? Residence? 650021 Hyogo Prefecture Kobe, Choward Kitanagasadori 291. 650021 Hyogo Prefecture, Kobe Choward Kitanagasadori 291. Agama? Religion? Buddhist? Buddha? Pekerjaan? Job? Private enterprise? Wira swasta. Pendidikan? Education? Bachelor degree? Sarjana serata satu. Baik, untuk terdakwa ketiga, nama lengkap? Pullenem? Pondangwa? Pondangwa. Tempat lahir? Place of birth? Singapura? Singapura? Umur tanggal lahir? H, date of birth. 37 years old, May 28, 1971. 47 tahun, 28 Mei 1971. Jenis kelamin? Gender? Bill? Laki-laki? Kebangsaan? Nationality? Singapura? Singapura? Tempat tinggal? Residence? 145 Siat Alwi Road, 27704. Jalan Siat Alwi, nomor 145-207704. Agama? Religion? Tal? Konghuju? Pekerjaan? Job? Entrepreneur? Wira swasta. Pendidikan? Education? Graduate degree? Sarjana serata satu. Baik, untuk terdakwa keempat, nama lengkap? Tiga aldit? Tempat lahir? Bantul, Jodi Akarta? Umur tanggal lahir? 43 tahun, 25 Januari 1975. Jenis kelamin? Laki-laki? Kebangsaan? Indonesia? Tempat tinggal? Jalan Rata Rambut 145-17770, Yogyakarta. Agama? Kristen? Pekerjaan? Wira swasta? Pendidikan? S1. Baik. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, saudara terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasih tukum. Apakah saudara didampingi oleh penasih tukum, saudara? Ya, yang boleh. Terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasih tukum, saudara adalah penasih tukum dari para terdakwa. Benar, yang boleh. Baik, silakan saudara maju, tunjukkan identitas serta legalitas saudara. Pada para terdakwa, ikut maju ke depan. Menuntut umum. Ini untuk legalitas kami, yang boleh. Baik, tidak ada masalah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, tidak ada masalah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, Gede, pada hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara penutut umum. Pada saudara penutut umum, sudah siap dengan dakwaan saudara? Saudara penasih tukum, sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Silakan dibacakan, saudara penutut umum. Baik, terima kasih, yang mulia. Izinkan kami selaku penutut umum untuk membacakan poin-poinnya saja dikarenakan Majelis Hakim dan juga penasih tukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara tidak perlu dibacakan. Identitas terdakwa tidak perlu dibacakan. Dakwaan ke satu, bahwa para terdakwa masing-masing, terdakwa Dian Hermawan, terdakwa Terfuji Alam, terdakwa Ungdowong, dan terdakwa Dika Aldi, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri. Setidak-tidaknya pada tahun 2017 hingga 2018, bertempat di Cafe House dan di Rumah Sakit Adinata, Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kumpulan Dilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dali apapun. Perbuatan tersebut dilakukan pada terdakwa dengan cara lain dengan uran kejadian sebagai berikut. Bahwa di awali pada bulan Juli 2016, terdakwa Ungdowong melakukan pengamatan di berbagai kota besar di Indonesia meliputi Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dengan alasan untuk mencari target jual beli organ yang nantinya akan diperjual belikan di situs katifo.orion, yaitu situs di public market, tempat jual beli organ milik organo di Algarpo Kartel. Bahwa untuk melancarkan targetnya, terdakwa Ungdowong bekerja sama dengan saksi dokteran beratama terdakwa dalam dakwaan terpisah sebagai tenaga medis untuk melakukan transplantasi organ yang diperjual belikan, serta terdakwa Dika Aldi yang merupakan karunan PT Pura Kenjana sebagai pencari seorang pendonor dalam hal ini. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, terdakwa Dika Aldi menemui terdakwa Dian Hermawan dengan dali untuk menagih hutang dan menawarkan agar terdakwa Dian Hermawan bersedia mendonorkan ginjalnya sebagai ganti dari hutang yang tidak dapat dibayar olehnya dan mengatakan bahwa hidup dengan satu ginjal tidak akan memberikan pengaruh besar dalam hidup. Sehingga terdakwa Dian Hermawan bersedia mendonorkan ginjalnya. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa Ungdowong mengunggah terdakwa Dian Hermawan sebagai pendonor ginjal di situs katifo.orion menggunakan akun yang bernama Wongdowong 75 dan memasang harga sebesar 262 US dollar atau setara dengan 3.500.000.000 rupiah. Bahwa tidak-tidaknya pada awal bulan April 2018, terdakwa Terifuji Alam bersedia membeli ginjal dari terdakwa Dian Hermawan yang telah diunggah oleh terdakwa Ungdowong di web tersebut dan terjadi negosiasi pembayaran antara terdakwa Terifuji Alam dengan terdakwa Ungdowong dan tahap kedua yang mana pelunasan dilakukan setelah operasi yaitu tanggal 15 Agustus 2018 secara tunai sebesar 2.500.000.000 rupiah Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, terdakwa Dika Alni beritahu sekaligus membawa terdakwa Dian Hermawan ke Rumah Sakit Adinata, Yogyakarta untuk bertemu dengan dokter Nanda Pratama. Terdakwa dalam dakwaan terpisah guna mempersiapkan operasi transplantasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancap dan diatur dalam pasal 192 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau perbuatan para terdakwa sebagaimana diancap dan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Jogjakarta 10 Oktober 2018 Hormat kami Jaksa Penuntut Umum, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum. Baik, kepada para terdakwa perlu ditegaskan bahwa Saudara didakwa dengan ketentuan pasal 192 Undang-Undang Kesehatan Juntuh pasal 55 ayat 1 KUHP serta pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang Juntuh pasal 55 ayat 1. Silahkan diterjemahkan. So, I'll define it to you in the comment to article. The first, article 192 number 36 of 2009 concerning health in junto to article 55 paragraph 1.1 of the criminal code and the second, article 2 number 21 of 2007 concerning eradication of crime of trafficking in person in Juntuh artikel 55 paragraph 1.1. Baik, pada terdakwa satu, apakah saudara mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami, iya. Ada tanggapan? Saya sarankan kepada penasihat hukum saya, mulia. Baik, untuk terdakwa kedua bagaimana? Saudara mengerti? Second, definite, are you understand? Yes. Iya. Ada tanggapan? Any respon? No, I give the lawyer. Tidak, saya berikan kepada penasihat hukum saya. Baik, untuk terdakwa ketiga bagaimana? Saudara mengerti? Two third, definite, are you understand? Yes. Iya. Ada tanggapan? Any respon? No. Tidak? Baik, untuk saudara terdakwa keempat bagaimana? Memahami dan mengerti, yang mulia. Ada tanggapan? Terlebihnya kami, bahkan pada penasihat hukum kami, yang mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait dengan dakwaan yang telah dibacakan? Ada, yang mulia. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kuhab, kami akan mengajukan nota keberatan, yang mulia. Baik, apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan, saudara? Belum, yang mulia. Kami membutuhkan waktu tujuh hari untuk menyiapkannya. Tujuh hari. Baik, bagaimana penutup, om? Sepakat, yang mulia. Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum yang akan dilaksanakan tujuh hari ke depan. Pada tanggal berapa, panitra? 18 Oktober 2018, yang mulia. 18 Oktober 2018, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian juga perlu disampaikan, status para terdakwa adalah tetap ditahan, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, pada saudara penutup, om? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Nasihat hukum? Siap, yang mulia. Baik. Sedang pengadilan negeri Ukiya Kereta, yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor gester 10 Garing Pitsus, Garing 2018 Garing PNYEK, atas nama terdakwa, Dian Hirmawan, Tri Fujiwong Donggong, dan Dika Aldi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, ageda pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penutup penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah telah menyiapkan nota keberatan saudara? Sudah, yang mulia. Penutup umum telah menerima selainannya? Belum, yang mulia. Baik, pada penasihat hukum, silakan serahkan kepada Majelis Hakim dan penutup umum. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih, yang mulia. Dikarenakan para pihak sudah menerima salinannya, disini kena saya membacakan poinnya saja. Nota keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana nomor 10 Garing Pitsus, Garing 2018 Garing PNYEK, atas nama kain kamidian, Hermawan, Tri Fujiwong, dan Dika Aldi. Dijukan oleh tim penasihat hukum, Silvia Lorenzadewi, SHMH, Dita Fionita SHMH, disampaikan pada Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Kamis 18 Oktober 2018. Didakwa dengan dakwaan alternatif dalam Pasal 192 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Juntuh Pasal 55 A1 ke 1 KUHP, atau Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Nindak Bindana Perdagangan Orang Juntuh Pasal 5 Lemayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2018 bertindak untuk dana atas tambadian Hermawan, Tri Fujiwong, dan Dika Aldi pada kesempatan ini kami menjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan inti kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan-nota eksepsi terhadap surat dawaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana umum. Inti daripada keberatan kita terhadap surat dawaan jaksa penuntut umum. Yang pertama, jaksa salah dalam menerapkan hukum, bahwa yang harus Majelis Hakim ketahui bahwa dalam menerapkan Pasal 192 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada intinya menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperjual berikan organ atau jaringan tubuh dengan dali apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat 3, dibidana dengan pidana penyerah paling lama 10 tahun dan benda paling banyak 1.000 rupiah. Penuntut umum sangatlah tidak memperhatikan peran-peran masing terdakwa dalam perbuatannya, bahwa jual beli yang harus diunsurkan dalam pasal tersebut secara yang nata, tidak ada tapa di dalamnya karena pendonor selaku Dian Hermawan melaksanakannya dengan tujuan kemanusiaan, serta peran daripada terdakwa 2, 3 maupun 4 hanya sebagai perantara demi terwujudnya tujuan kemanusiaan tersebut, sehingga dinilai tidak tepat dalam menerapkan hukumnya. Bahwa yang harus Majelis Hakim ketahui bahwa dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007, tentang perantasan tidak minat dan perdagangan orang yang pada intinya menyatakan setiap orang, di mana adanya penyerahan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang genda di atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang. Dan dalam ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka akan dibidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling 8-15 tahun, dan pidana dendam paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Hal tersebut tidaklah benar berdasarkan kronologis yang terjadi sebenarnya, terdapatnya di kelas dari terdawah 1. Dan terdawah 2 hanya sebagai pembantu perantara peraksana penonoran dunia tersebut, serta terkait dengan kepentingan terdawah 3 maupun 4, dalam melakukan transaksi sejumlah uang 2,5 miliar untuk tujuan bisnis lainnya. Jika dilihat sesuai dengan unsur pada pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan hidup dengan perdagangan orang, terutama pada ayat 1, maka dalam hal ini penutup umum sangatlah tidak tepat dalam menggunakan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan hidup dengan perdagangan orang. 2. Suha dawaan obskur ibar atau dawaan kabut. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2, huruf B dan ayat 3 KUHP, maka perkenanan kami selaku penasihah dukung untuk menyampaikan mota keberatan atau aksepsi kami, karena menjaksa penutup umum kami anggap tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan. Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa melakukan perbuatan dengan sengaja memperjual, berikan organ atau jaringan tubuh dengan dali apapun, dan menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahui bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia, sifat berbahaya itu didiamkan. Haruslah memenuhi unsur jual beli pada umumnya oleh terawah wang dunggu dan dikali, sedangkan dalam dakwaan penutup umum sama sekali tidak mengurekkan unsur memperjual, belikan atau menjual dalam pasal 192 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, mengingat kedawaan wang dunggu dan dikali yang dalam hal ini sama sekali tidak memiliki barang untuk dapat melakukan jual beli organ, sebagaimana yang dimaksudkan dalam dali pasal 192 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka sudah sepatutnya surat dakwaan sepertuntut umum dapat dikodokurikan sebagai dakwaan yang beriswad kabur atau objek selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga, perbuatan para terdakwa adalah untuk alasan sosial, bahwa perbuatan para terdakwa memperjual belikan organ seperti yang didalirkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwanya adalah tidak benar. Para terdakwa membantu orang-orang yang membutuhkan denar organ dengan cara mencarikan pendonor yang bersedia untuk mendonorkan organnya. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk sosial, sehingga tidak tepat jika jaksa penuntut umum mendalirkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah memperjual belikan organ. Bahwa perbuatan para terdakwa yang membantu orang-orang yang membutuhkan denar organ dengan cara mencarikan pendonor dalam hal ini dilakukan oleh proses seleksi yang sangat ketat. Bahwa tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan repatasi organ yang dilakukan oleh pendonor. Bahwa para terdakwa telah mencarikan informasi terkait rumah sakit dan dokter yang dapat memfasilitasi proses pendonoran organ, sehingga proses repatasi dapat dilakukan secara lancar. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasehat hukum terdakwa di Dian Hermawan, Trihuci Al-Wongdoon, dan Dika Aldi menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi penasehat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran. Kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasehat hukum Dian Hermawan, Trihuci Al-Wongdoon, dan Dika Aldi 2. Menyatakan surat dakwaan penutup umum dengan nomor rekister perkara BDM 30-EMU-EP3-8-2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidak diterima 3. Menyatakan perkara akwa tidak dapat diperiksa lebih lanjut 4. Memulihkan harkat mata badan nama baik Dian Hermawan, Trihuci Al-Wongdoon, dan Dika Aldi 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Demikian nota keberatan dan eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada hari Selasa 16 Oktober 2015 di pengadilan negeri Cokjakarta Hormat kami tim penasehat hukum terdakwa Silvia Lorenza Dewey SHMH tertanah tangan Tito Finalita Restianti SHMH tertanah tangan Terima kasih yang mulia Baik, terima kasih kepada Saudara penasehat hukum Saudara penutup umum, bagaimana pakaian ada tanggapan terkait dengan nota keberatan yang telah dibacakan penasehat hukum? Tidak yang mulia, kami tidak akan mengajukan nota pendapat Namun kami menolak seluruh eksepsi dari penasehat hukum dan tetap ada dakwaan kami Terima kasih Baik, setelah mendengarkan keberatan PH dan telah memperhatikan tanggapan dari penutup umum yang pada pokoknya tetap pada dakwaan Maka Majelis Hakim memerlukan waktu untuk memusyarakan untuk membuat putusan selah Oleh karena itu, sidang diskor 1x1 jam Majelis Hakim akan menyalakan ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri Baik, silakan duduk. Hadirin silakan duduk. Baik, skor dicabut. Baik, Majelis Hakim akan membacakan terkait dengan putusan setelah Setelah mempelajari dakwaan penutup umum dan keberatan penasihat hukum Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum telah berkaitan dengan substansi Maka Majelis berpendapat, keberatan dari penasihat hukum dinyatakan ditolak Ngadili menalak eksepsi penasihat hukum untuk seluruhnya, menyatakan pemeriksaan dilanjutkan Baik, agenda selanjutnya adalah Pembuktian kepada saudara penutup umum, apakah saudara telah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Belum ya Baik, berapa lama yang saudara butuhkan? Kami pun butuhkan waktu 7 hari yang mulia 7 hari, bagaimana penasihat hukum? Sepakat yang mulia Baik, apakah saudara juga sudah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Belum yang mulia Sebelum, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan? Sama yang mulia 7 hari Baik, dikarenakan kedua belah dari pihak penutup umum maupun penasihat hukum Membutuhkan waktu 7 hari, maka agenda pembuktian akan dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal berapa? 26 Oktober 2018 26 Oktober 2018 Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup Sidang pengadilan negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10 Garing Fitsus, Garing 2018, Garing PNJIK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Tri Fuji, Wong Dong Wong, dan Dikaldi Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Baik, agenda pada hari ini adalah pembuktian Pada para terdakwa, dipersilakan untuk duduk di samping saudara penasihat hukum Baik, pada saudara penutup umum, apakah saudara telah siap dengan saksi serta alat bukti saudara? Siap, yang mulia Berapa saksi yang akan saudara ajukan hari ini? Kami akan menghadirkan 2 saksi fakta serta 1 ahli, yang mulia Baik, untuk saksi fakta akan menjelaskan menengah apa? Akan menjelaskan mengenai fakta penerimaan laporan terkait dengan dugaan jual beli organ dari masyarakat, yang mulia Itu saksi pertama, baik silahkan hadirkan saksi saudara Kepada petugas, silahkan hadirkan saksi bernama Berliana Rosalina di ruang persidangan Saksi terhadir, yang mulia Baik, terima kasih Baik, pada saudara saksi, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia Dalam keadaan sehat? Sehat Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 Kuhab Sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan terkait dengan identitas saudara Diharapkan saudara memberikan identitas saudara terlebih dahulu Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya Nama lengkap? Berliana Rosalina Tempat tanggal lahir? Jogja Jenis kelamin? Perempuan Alamat? Jalan latar wangi nomor 200 Agama? Islam Status perkawinan? Kawin Pekerjaan? Swasta Warga negaraan? Saudara, apakah saudara mengetahui para terdakwa? Iya, saya mengetahui Ngenal? Tidak Saudara terdakwa yang mana yang saudara ketahui? Semua terdakwa Ada hubungan darah? Tidak ada Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 Kuhab Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia Silahkan saudara berdiri, maju satu langkah Ikuti perkataan dari Hakim Anggota pada Berusaha silahkan Kepada saksi, ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tidak ada lain dari apa yang sebenarnya Dan tidak ada lain dari apa yang sebenarnya Silahkan berdua Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota dan Juru Sumpah Baik, perlu diingatkan saudara telah disumpah Sehingga saudara diharapkan memberikan penjelasan atau keterangan Berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui Apabila tidak demikian, maka saudara diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUAP Saudara mengerti? Mengerti Baik, saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Iya, saya mengerti Apa yang saudara ketahui? Terkait dugaan jual beli organ melalui website Baik Kemudian apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? Iya, saya adalah ketua dari LSM untuk Jakarta Baik, kapasitas saudara apa untuk menerima laporan terkait dengan dugaan jual beli organ tersebut? Iya, jadi saya adalah ketua LSM untuk Jakarta Ketua LSM di Jakarta Baik, kemudian keterkaitan kapasitas LSM saudara untuk menerima laporan tersebut apa? Di mana LSM kami ini bertujuan terkait kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada dugaan jual beli organ di lingkungan masyarakat Tuk Jakarta Baik, kepada saudara penutup umum silahkan dapat dilunjukkan Baik, terima kasih yang mulia sebelumnya kami akan menunjukkan barang bukti terlebih dahulu Silahkan Baik, kepada saudara saksi silahkan maju Nasihat hukum Dan juga para terdapat silahkan maju Tertai terdapat 3 Aldi 3 Aldi, oh baik, 3 Aldi saja Yang lain silahkan duduk 3 Aldi Ini iPhone, iPhone X, lalu OPPO F5, dan Samsung J7 untuk digunakan untuk mengatasi Berkomunikasi Berkomunikasi Benar, saudara saksi Benar Benar, dikaldi Baik Silahkan kembali ke tempat masing-masing Silahkan dilanjutkan penutup umum Baik, yang mulia Baik, terima kasih yang mulia Untuk saudara saksi Tadi saudara mengatakan bahwa saudara menerima laporan bagai juara 3 organ Benar? Iya, benar Pada tanggal berapa dan pukul berapa saudara menerima laporan tersebut? Pada saat itu tanggal 3 September 2018, sekitar pukul 2 siang Lalu di mana pelapor ditawari? Pelapor ditawari melalui media pesan di WhatsApp Kalau saudara saksi mengetahui isi pesannya? Iya, saya mengetahui Siapa yang menawarkan? Atas nama dikaldi Saudara, yakin jika yang menawarkan itu dikaldi? Iya, saya yakin Tahu dari mana? Saya mengetahui berdasarkan nama dan juga foto yang tertera dalam WhatsApp itu Dika Aldi yang duduk di terdakwa itu benar bukan? Iya, benar Dia duduk di kursi nomor 4 itu Lalu setelah Anda mengetahui jika terdakwa dikaldi ini yang melakukan penawaran Apa yang saudara lakukan? Saya langsung melapor kepada kepolisian setempat Apakah saudara benar-benar mengetahui transaksi itu terjadi? Iya, saya mengetahui Dari mana? Saya mengetahui ketika saya di kepolisian saya melihat adanya web itu dan benar-benar transaksi itu terjadi Saudara melihat sendiri ya ada web ya? Iya, saya melihat sendiri saat saya diperiksa di kepolisian itu tadi Lalu yang dilaporkan Raya Dika Aldi Bagaimana dengan terdakwa ketiga terdakwa lainnya? Apakah saudara mengetahui? Iya, saya mengetahui ketika saya diperiksa di kepolisian Saya melihat tiga terdakwa lainnya juga ada di kepolisian Intrupsi yang mulia Bukan Kami ingin menunjukkan pesan, isi pesan dan web yang dimasukkan oleh saksi Bukan Ini kaitannya dengan siapa? Dika Aldi ya? Silahkan saudara saksi, penasihat hukum serta Dika Aldi silahkan maju ke depan Terdakwa Ong Doa Terdakwa Ong Doa, silahkan Ini webnya, ini krim syurtaan siap dari Dika Aldi dan pelapor Benar? Iya, benar Tidak benar, saya tidak pernah merasa berkomunikasi via online WhatsApp Dan ini saya rasa, ini adalah bukti palsu ya Sudah jelas, ini ada ketelangan air fotonya, seperti Dika Aldi Jadi, misalkan ada yang bisa saja yang dihidupkan Dika Aldi Menggunakan foto dari Dika Aldi, bisa saja orang lain Baik, terkait dengan hal tersebut, nanti bisa saudara komunikasi dengan penasihat hukum saudara Untuk dimasukkan dalam nota pembelaan saudara Nanti akan majlis hakim pertimbangan Dapati-pengerti? Silahkan kembali ke tempat masing-masing Terima kasih Silahkan dilanjutkan, penutup umum Cukup, yang mulia dari kami Baik, terima kasih Pada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada, ya Silahkan Untuk saudara saksi, apakah Anda melihat langsung, mendengar langsung, dan ada kejadian pada saat itu? Tidak, saya hanya menerima laporan terkait adanya pelaporan Lalu kepada saudara saksi, tadi Anda menjelaskan bahwasannya Anda mengerti mengenai Dika Aldi melalui profil WhatsApp tersebut Bagaimana Anda bisa yakin bahwasannya akun WhatsApp tersebut adalah benar-benar milik Dika Aldi dan bukan orang lain yang mengatung-atung menjadi Dika Aldi? Iya, saya yakin bahwa benar itu adalah Dika Aldi saat saya diperiksa di kepolisian di mana adanya pencocokan data dan juga saya juga ketemu langsung dengan Dika Aldi Kemudian saudara saksi tadi mengatakan bahwa para terdakwa ini menawarkan donor ginjal Apakah donor ginjal tersebut benar-benar terjadi? Untuk hal itu saya tidak mengetahui, saya hanya mengetahui terkait aturan saksi jual-beli tadi Artinya di sini Anda tidak mengetahui secara langsung ya bahwa donor ginjal tersebut terjadi atau tidak? Iya, saya tidak mengetahui Baik, cukup dari kami yang mulia Baik, terima kasih, masyarakat hukum Oke, mengutu ada pertanyaan? Ada ketua Saudara saksi, saudara tadi mengapa saudaranya melaporkan tiga orang yang saudara sebutkan tadi? Iya, karena yang melapor pada LSM Yogyakarta adalah tiga orang pelapor itu tadi Siapa yang melapor kepada saudara? Untuk identitasnya mereka tidak ingin dikemukakan di depan umum Saudara saksi tadi telah disumpah Jadi, sesuai pasal 242, saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang dibutuhkan majelis Siapa yang melaporkan kepada saudara terkait transaksi jual-beli organ ini? Baik, untuk namanya atas nama Joko, Supagio, dan juga selamat warga Sukoharjo Cukup, Ketua? Ada pertanyaan? Cukup Baik, cukup Baik, pada para terdakwa, untuk terdakwa satu, bagaimana atas keterangan saudara saksi? Apakah ada tanggapan? Tidak, ya, mulia Tidak Bagaimana untuk terdakwa kedua? Ada tanggapan? To the second dipinded, any respon? No Tidak Baik, untuk terdakwa tiga bagaimana ada tanggapan? To the third dipinded, any respon? No, ya, nah, Ines Untuk terdakwa empat, ada tanggapan? Ada, ya, mulia Atau menalahkan kepada ketiga orang yang dimaksud oleh saudara saksi ini, yang mulia Saya rasa keterangan dari saudara saksi ini mengada-ngada, yang mulia Dan saya rasa pendilah yang menjadukan saya, yang mulia Beginilah, yang mulia Terus, yang mulia Silahkan Penasihat hukum Cukup, yang mulia Maksud saya tadi, dimasukkan saja di ketumputan mereka, daripada diperibadkan Begitu Baik, terkait dengan tanggapan tersebut, nanti saudara juga bisa komunikasikan dengan penasihat hukum saudara Dimasukkan dalam nota pembilaan saudara Dapat di mengerti? Dapat iya Baik Dapat tanya lagi, cukup ya Baik Baik, kepada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara Apabila majlis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali ke dalam ruang persidangan Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia Baik, silahkan saudara dapat meninggalkan ruangan, terlebih dahulu ambil identitas saudara Baik, untuk penutup umum, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Ada, yang mulia Akan menjelaskan mengenai apa? Menjelaskan mengenai keterlibatan dirinya dalam jual beli organ tersebut Baik, silahkan hadirkan dalam ruang persidangan Pada petugas, silahkan hadirkan saksi kedua bernama Dr. Nanda Pratama di ruang persidangan Saksi terakhir ya, mulia Baik, terima kasih Baik, pada saudara saksi, saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya, mulia Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Baik, berdasarkan ketontonan pasal 160 ayat 2 KUHAK Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan ditanyakan terlebih dahulu terkait identitas saudara Mohon saudara serahkan identitas saudara terlebih dahulu Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya Nama lengkap? Dr. Nanda Pratama, SBBD KGA Alamat? Jalan Bungu Jumbo, nomor 112 RT2 RU9 Tempat tanggal air? Sleman, 26 Februari 1975 Pekerjaan? Dokter Berlidikan? Serjana kedokteran Baik, saudara apakah saudara mengenal para terdakwa? Mengenal Mengetahui? Ya Ada hubungan darah? Tidak Baik Saudara sebelum saudara disumpah, menurut ketentuan pasal 160 ayat 3 Mohon maaf, sebelum saudara memberikan keterangan Sebelum ketentuan pasal 160 ayat 3, saudara akan disumpah terlebih dahulu Apakah saudara bersedia? Bersedia Silahkan saudara berdiri, maju satu langkah Ikuti perkataan dari Hakim Anggota pada Rujur Sumpah, silahkan Pada saksi, ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Dan tidak ada lain dari apa yang sebenarnya Silahkan duduk kembali Terima kasih Saudara saksi, saudara telah disumpah Terlalu diingatkan Diharapkan saudara memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui Apabila tidak demikian, maka saudara dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KWP Saudara mengerti? Mengerti yang mulia Baik, benar-benar saudara saksi Apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan jual beli organ Apa kaitan saudara terkait dengan jual beli organ tersebut? Ada satu tim medis yang melakukan operasi transportasi ginjal Operasi terhadap siapa? Terhadap dianirmawan Dianirmawan Baik, penutup umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin Silahkan Baik, terima kasih yang mulia Sebelumnya kami izin untuk menunjukkan barang bukti terlebih dahulu Silahkan Silahkan kepada saudara saksi Maju untuk menurut memeriksa Pada penasaran hukum Dianirmawan, silahkan Seperti ini ada pinset Gunting bedah Skepel Yang dilakukan Yang digunakan untuk transplanasi Baik, benar? Ya, usaha Baik Bapak saudara Baik, silahkan boleh kembali ke tempat masing-masing Terima kasih Baik, silahkan dilanjutkan Baik, terima kasih yang mulia Kepada saudara saksi Tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal para terdakwa Jelaskan bagaimana bisa saudara mengenal para terdakwa Jadi, Wong Do Wong adalah teman nama saya Pada suatu hari, Wong Do Wong datang ke rumah sakit dari Nata Tempat saya bekerja Di mana ada salah satu pertanyaan terkait dengan operasi tersebut ginjal Setelah itu pada tanggal 27 Maret tahun 2017 Saya diundang makan siang di rumah Makan Cafe House Di mana saya dikenalkan dengan Dika Ali dan Dianyar Mawan Seperti itu Dan dibutuhkan ke WhatsApp Apakah pertemuan tersebut hanya sekedar makan siang biasa? Atau ada sesuatu yang harus dibicarakan sampai harus mengundang seseorang yang sebelumnya belum dikenal? Ya, saya diminta tolong untuk melakukan operasi tersebut ginjal Operasi untuk siapa? Untuk Dianyar Mawan Atau rekomendasi Wong Do Wong ya? Ya, betul sekali Pendonornya juga, resipiannya? Pendonornya dari Wong Do Wong Sedangkan resipiannya dari Dianyar Mawan Dari Dianyar Mawan Lalu, apakah setelah pertemuan tersebut yang saudara ceritakan Saudara bertemu kembali dengan Wong Do Wong dan Dika Aldi? Saya hanya bertemu dengan Dika Aldi dan Dianyar Mawan di rumah sakit dari Nata Untuk keperluan operasi ya? Betul sekali Pada tanggal 13 Agustus, benar? Ya Tahun 2018 Betul sekali Tadi saudara benar ya bahwa terlibat sebagai dokter transplantasi dalam menjual beri organ ini ya? Ya Ya, baik Cukup yang mulia Baik, terima kasih Penelitutu Umum Nasa Tukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang tidak ya? Instruksi yang mulia sebelumnya Silahkan Kami untuk izin menunjukkan chat group yang dimasukkan oleh saudara saya Oh ya, silahkan Baik, pada saudara saksi silahkan maju Baik, cukup dari penelitutu Umum Terima kasih Dengan standar operasional prosedur Betul sekali Baik, terima kasih Cukup yang mulia Baik, terima kasih Ada selama Perlengkapan administrasi itu sudah dilengkapi Kemudian kita melakukan cek medis Dan tidak menyimpan dari SOP yang berlaku di rumah saja Jadi hari ini diperbolehkan Berarti tidak masalah ya meskipun dari rekomendasi Betul sekali Cukup ketua Baik, padahal para terdakwa Terkait dengan keterangan dari saudara saksi Untuk terdakwa satu bagaimana? Ada tanggapan? Ada yang mulia Silahkan Jadi apa yang dinyatakan oleh saudara saksi ini Tidak sesuai dengan fakta yang ada yang mulia Bahasanya saya tidak pernah merekomendasikan resipien kepada saudara saksi ini Pada waktu itu saya hanya datang di rumah sakit Atas saran dari TKLD Untuk menjalani operasi transpalitasi ginjal Dan baru mengetahui resipien setelah operasi selesai Dan saya bertemu dengan orang tua resipien yaitu Pak Tri Buci ini ya mulia Terima kasih maut pertimbangannya ya mulia Waktu diketahui yang mulia bahwasannya yang merekomendasikan adalah TKLD Seperti itu Saya tidak pernah merekomendasikan ya mulia Dan saya tidak pernah menawarkan dan menyuruh saudara dia Menjadi pendolong itu ya mulia Yang datang ke rumah sakit adalah TKLD dan dan warah Itu mahu untuk diketahui Baik, cukup Saya kira terkait hal tersebut Tidak terkait dengan tanggapan saudara Saudara bisa diskusikan dengan penasihat hukum saudara Dan tuangkan dalam nota pembelian saudara Dapet dimengerti? Ngerti ya Untuk terdapat dua, bagaimana? Ada tanggapan? Untuk terdapat tiga, ada tanggapan? Tidak Untuk terdapat tiga, ada tanggapan? Untuk terdapat empat, ada tanggapan? Tidak Untuk terdapat empat, ada tanggapan? Cukup ya mulia Cukup Baik Baik pada saudara saksi Terima kasih atas keterangan saudara Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara Maka saudara akan dipanggil kembali dalam persidangan Dapet dimengerti? Mengerti ya Bersedia? Bersedia Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan Terlebih dahulu ambil identitas saudara Baik pada penutup umum Ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Untuk saksi fakta cukup ya mulia Namun kami ada satu ahli Baik Ahli akan menjelaskan mengenai apa? Ahli akan menjelaskan mengenai Dalam bidang forensik digital ya mulia Silahkan dihadirkan Kepada petugas silahkan hadirkan ahli di ruang persidangan Alih telah hadir yang mulia Baik terima kasih Baik pada petugas Baik pada saudara saksi Saudara dalam keadaan sehat Sehat yang mulia Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap bang mulia Baik Belasang ketatuan pasal 160 ayat 2 Kohab Sebelum saudara memberikan keterangan Saudara akan ditanyakan terkait dengan identitas terlebih dahulu Silahkan saudara menyerahkan identitas saudara Serta CV saudara Pada majlisakim Baik Saudara akan ditanyakan terkait dengan identitas saudara Saudara ini belum menjawab Nama? Muhammad Hilal Basur Rahman S.A.S.I.M.H.M.D.I Tempat tanggal lahir? Surabaya 25.1965 Alamat? Jalan Gagasari nomor 100 Kumbul Harjo, Yogyakarta Junis kelamin? Lagi-lagi Agama? Islam Pekerjaan? Analis koresik digital Pendidikan terakhir? S3 Baik Saudara Apakah saudara mengenal para terdakwa? Tidak Yang Mulia Mengetahui? Tidak Yang Mulia Ada hubungan darah? Tidak sama sekali Yang Mulia Baik Sebelum saudara memberikan keterangan Saudara akan disumpah terlebih dahulu Menurut ketentuan pasal 160 Ayat 3 Kuhab Saudara silahkan berdiri Maju satu langkah Ikuti perkataan dari hakim anggota Pendidikan juru sumpah silahkan Baik saudara ahli Silahkan ikuti perkataan saya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Saya sebagai ahli dalam perkara ini Saya sebagai ahli dalam perkara ini Akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan Akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan Menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya Menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya Baik Silahkan dulu mbak Terima kasih Baik Pada saudara ahli Perlu disumpah Mohon maaf Perlu diingatkan Saudara telah disumpah Sehingga diharapkan saudara Memberikan keterangan berdasarkan Ilmu pengetahuan saudara Dengan sebaik-baiknya Dan dengan sebenarnya Tidak ada lain dari yang sebenarnya Dapat diperlengerti? Mengerti ya Pak Gilihan Pada penutup umum Ada pertanyaan? Ada yang mulia Silahkan Untuk sebelumnya tolong Tampilkan web kotihu.orion Baik Pada panitra Kepada saudara ahli Ini adalah web Dari pelapor Yang diduga web tersebut Adalah web ilegal Apakah hanya dengan melihat gambarannya Yang seperti itu? Saudara dapat mengetahui Web tersebut legal atau tidak? Baik Ciri dari suatu web ilegal sendiri Adalah situs ini Tidak bisa diakses Menggunakan aplikasi browser Pada boomnya Seperti Google Chrome Ataupun Mozilla Firefox Tetapi bisa menggunakan Salah satu aplikasi khusus Yang bernama Tor Browser Dengan dibantu VPN Karena web semacam ini Biasanya digunakan oleh seseorang Ataupun instansi Sebagai alat untuk melakukan perbuatan melakukan perbuatan melanggar hukum Seperti perbuatan yang berbau hal pornografi Jual beli senjata api Ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya Dan pada dasarnya Web semacam ini tidak akan dibudahkan oleh si pemilik situs Untuk dapat diketahui Ataupun diakses oleh masyarakat luas Terkecuali terdapat hubungan khusus Antara si pemilik situs Dengan orang-orang tertentu Seperti itu Baik Sebelumnya Intruksi Majelis Hakim Silahkan Saya akan menunjukkan Hasil penyidikan forensik digital Agar dibacakan oleh Ali Silahkan Silahkan Baik Baik Untuk saudara Ali Cermati dan tolong menjelaskan kepada kami Apakah proses forensik digital tersebut Telah sesuai dengan apa yang saudara jelaskan Dan menemukan fakta bahwa benar kegiatan yang ada dalam web tersebut ilegal Baik Terkait proses penyidikan alat digital ini telah sesuai Karena hasil telah dikeluarkan secara sah oleh pusat laboratorium forensik Dan disini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja Bahwa kita semua disini bisa melihat bahwa di dalam web tersebut terdapat gambar berupa organ manusia yang juga tertera harga di dalamnya Diduga keras bahwa web ini dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan jual beli organ manusia Apabila benar terdapat motif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual organ manusia Maka diduga kerasi pemilik ini telah melakukan ketentuan pasal 64 Ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Yang menjelaskan bahwa organ manusia dilarang keras dan dikomersirkan dengan alasan dari apapun Dan pemilik ini nanti dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam pasal 192 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Seperti itu Cukup yang mulia, terima kasih Baik, terima kasih pada penduduk umum Pada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia Ya, silakan Untuk saudara ahli, setelah mengetahui web tersebut ilegal, bagaimana cara penyidik mengetahui adanya transaksi ilegal di dalamnya? Baik, terkadang tersebut kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Webpack Machine Aplikasi ini nanti akan menampilkan sebuah arsip yang berisi riwayat aktivitas dari suatu situs Untuk kita bisa mengetahui adanya bukti transaksi, harus didasari dengan si pemilik situs Dengan sengaja mengupload bukti transaksi miliknya ke situs tersebut Apabila benar terduka, benar adanya, begitu Maka disini saya bisa melihat bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar Seperti itu Aplikasi Webpack Machine yang Anda jelaskan tadi, apakah dapat diakses oleh pengguna umum? Pada dasarnya bisa, tetapi dalam integrated criminal justice system Khususnya penyidik atau pencaksa penutup umum Pasti akan membutuhkan keterangan dari seorang ahli Yang mana keterangan ini nanti akan dijadikan oleh Majulis Hakim sebagai dasar pertimbangan Untuk membutuhkan suatu perkara benar, bersalah atau tidaknya seorang rada kuah Seperti itu Terkait dengan transaksi ilegal yang bagaimana bisa diperiksa oleh penyidik tadi Bagaimana cara menolak, melihat pola ukur ketidakwajaran yang Anda maksudkan tadi Baik, hal tersebut kita bisa melihat dari objek yang diperjual belikan ya Apabila objek tersebut dilalang keras oleh undang-undang untuk diperjual belikan Maka itu sudah termasuk perbuatan yang tidak wajar dan sejogianya untuk tidak dilakukan Karena itu sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum Seperti itu Lalu bagaimana cara penyidik mengetahui bahwasannya web tersebut Web ilegal tersebut benar-benar ada kegiatan aktif di dalamnya Dan dibuat bukan untuk kegiatan yang fiktif belakang Baik, terkait dengan itu kita bisa mengeceknya melalui situs yang bernama word.is Situs ini nanti akan mengambilkan sebuah metadata yang berisi nama pemilik situs Kapan situs ini dibuat dan kapan terakhir situs ini dipergunakan Seperti itu Baik, terima kasih cukup yang mulia Baik, terima kasih kepada seorang penasih hukum Hakem Anggota ada pertanyaan? Cukup betul Baik, pada saudara Ali Saya ada satu pertanyaan Terkait dengan web ilegal yang saudara-saudara jelaskan tadi Apakah web tersebut sama dengan VPN? Web ilegal tersebut adalah aplikasi utama Dan VPN adalah aplikasi membantu Untuk kita bisa melacak situs ilegal itu tersebut yang mulia Baik Baik, cukup Terangan dari pertanyaan dari saya, mohon maaf Terima kasih atas keterangan saudara Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara Maka saudara akan dipanggil kembali dalam pro persidangan Dapet dipengerti? Mengerti ya, mohon Baik, silahkan Saudara dapat meninggalkan pro persidangan Baik, pada penutup umum Apakah ada ahli lagi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia dari kami Cukup Baik, sekarang kau penasih hukum Penasih hukum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia Kami akan menghadirkan satu orang saksi Saksi saudara akan menjelaskan mengenai apa? Saksi akan menjelaskan mengenai adanya Bahwasannya di sini pendonor melakukannya di daerahnya imbalan ataupun paksaan Baik, silahkan hadirkan saksi saudara Baik Petugas, tolong panggilkan saksi yang bernama Anastasia Pramita S. Capner Saksi terakhir ya, Bu Baik, terima kasih para petugas Baik, pada saudara saksi Saudara dalam keadaan sehat? Iya, sehat Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Baik Sebelum saudara memberikan keterangan Berdasarkan ketonton pasal 160 ayat 2 KUHAK Saudara terlebih dahulu akan ditanyakan terkait dengan identitas saudara Saudara dimohon serahkan identitas saudara Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya Nama lengkap? Anastasia Pramita S. Capner Tempat tanggal lahir? Sleman 26 Februari 1989 Jenis kelamin? Perempuan Agama? Buddha Alamat? Jalan Mujumpo nomor 150 Yogyakarta Status perkawinan? Kawin Pekerjaan? Perawat Keluarga negaraan? Baik Baik, saudara apakah saudara mengenal para terdakwa? Iya, saya mengetahui tiga terdakwa Mengetahui Saudara terdakwa yang mana? Tiga orang Wong Dong Wong, Tri Fuji, dan Dian Hermawan Baik, ada hubungan darah? Tidak ada Tidak ada ya Baik, berdasarkan ketonton pasal 160 ayat 3 KUHAK Sebelum saudara memberikan keterangan Saudara akan disumpah terlebih dahulu Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia Silahkan saudara berdiri dan maju satu langkah Sudah Silahkan ikuti perkataan dari hakim anggota Saudara saksi, silahkan menekankan kedua telapak tangan saudara Ikuti perkataan saya Demi Sangyang Adi Buddha Demi Sangyang Adi Buddha Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi Bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tidak ada yang lain dari apa yang sebenarnya Dan tidak ada yang lain dari apa yang sebenarnya Baik, silahkan duduk kembali Terima kasih Baik, terima kasih pada hakim anggota Baik, saudara telah disumpah Derakkan saudara memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui Apabila tidak demikian, saudara dapat diancam dengan ketonton pidana dengan pasal 242 ayat 1 KUHAPI Saudara mengerti? Iya, mengerti Baik Pada saudara saksi, saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Iya, saya mengerti Baik, apa yang saudara ketahui? Terkait tugaan jual-beli organ Baik Kemudian keterkaitan saudara terkait dengan jual-beli organ tersebut apa? Iya, saya adalah perawat yang bekerja di rumah sakit adinata Baik Pada penutupan, silahkan ada pertanyaan? Oh, mohon maaf, penasihat hukum, silahkan Terima kasih ya, Malia Untuk saudara saksi, pada bagian apa Anda bekerja di rumah sakit adinata? Iya, saya adalah perawat yang bekerja untuk mengursi berkas terkait keperluan pendonor Dan juga resipien yang nantinya akan melakukan transportasi di rumah sakit adinata Apakah benar Anda yang mengurusi dokumen dari Dian Hermawan dan resipien saat melakukan transportasi donor ginjal? Iya, benar Lalu apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada di rumah sakit adinata? Untuk dokumen Dian Hermawan dan resipien sudah sesuai dengan SOP rumah sakit adinata Untuk saudara saksi, apakah pada saat pengisian dokumen Anda melihat bahwasannya Dian Hermawan melakukan hal tersebut dengan adanya keterpaksaan? Tidak ada Bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut? Berdasarkan surat penyataan yang dibuat Dian Hermawan Surat tersebut dibuat oleh siapa dan untuk siapa? Dibuat oleh Dian Hermawan untuk kepentingan rumah sakit adinata Jadi jelas ya di sini bahwasannya Dian Hermawan tidak adanya paksaan atau imbalan dalam melakukan donor ginjal tersebut? Iya, jelas Interupsi yang mulia Silahkan Izinkanlah kami untuk menunjukkan bukti yang dimaksudkan oleh saksi Silahkan Pada saudara saksi, silahkan maju Pada penutup tunggu, silahkan maju Dan terdakwa Kaitannya dengan terdakwa siapa? Terdakwa di Dian Hermawan Kemudian di Dian Hermawan, silahkan maju Ini terdakwa di Dian Hermawan Benar? Iya, benar Bentar ya? Baik, silahkan kembali ke tempat masing-masing Silahkan dilanjutkan Dari kami cukup ya mulia Baik, para penasihat hukum terima kasih Pada penutup umum, apakah ada pertanyaan? Ada ya mulia Silahkan Terima kasih sebelumnya Untuk saudara saksi, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa terdakwa Dian Hermawan itu tidak terpaksa hanya dengan berdasarkan surat pernyataannya saja? Ya menurut saya berdasarkan surat pernyataan itu sudah jelas bahwa memang Dian itu sudah ikhlas untuk melakukan donor transportasi itu Berarti terdakwa Dian juga tidak menerima imbalan ya? Ya menurut saya tidak menerima imbalan sekali dia Hanya dengan surat pernyataan itu saja saudara mengetahui ya? Iya, berdasarkan surat pernyataan itu Interupsi yang mulia Silahkan Interupsi yang mulia dari tadi saudara saksi ini menjelaskan hanya pada pendapat dan rekaannya saja yang mulia Sehingga berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHA Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi yang mulia Sehingga apa yang dikatakan saudara saksi dengan dalih menurut saya itu adalah bukan merupakan keterangan saksi yang mulia Terima kasih Interupsi yang mulia Nampaknya disini jaksa penuntut umum telah salah dalam menyimpulkan kehadiran atau kewenangan saksi disini Jelas disini saksi merupakan saksi yang menjelaskan mengenai fakta kegiatan bukan ahli yang dapat membaca pikiran orang Jadi dari surat pernyataan tersebut sudah jelas bahwasannya Dian Hermawan melaksanakan donor tersebut tidak adanya imbalan sama sekali ataupun dalam paksaan Cukup ya mulia? Cukup Baik terkait hal tersebut pada penasihat hukum Saudara dapat tuangkan dalam rota pembelahan saudara Dan pada penuntut umum apabila ada tanggapan selanjutnya saudara dapat tuangkan juga Nanti akan majelis hakim pertimbangkan Dapat dimengerti? Mengerti Baik silahkan dilanjutkan Cukup yang mulia dari kami Hakim anggota ada pertanyaan? Cukup Kepada saudara saksi Apakah saudara turut serta dalam operasi tersebut? Tidak Lalu apakah ada dokumen lain yang menunjukkan keikhlasan terdakwa? Tidak ada hanya ada surat pernyataan itu saja Cukup yang mulia? Cukup Baik pada saudara terdakwa terkait dengan keterangan saudara saksi Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Tidak ya mulia Pernyataan dari saudara saksi sudah sesuai dengan fakta yang ada ya mulia Terima kasih Untuk terdakwa kedua bagaimana? To the second DVD Any response? No Tidak Baik untuk terdakwa ketiga ada tanggapan? To the third DVD Any response? No Tidak Baik untuk terdakwa keempat ada tanggapan? Tidak ya mulia Tidak baik Baik pada saudara saksi Terima kasih atas keterangan saudara Apabila majlis hakim membutuhkan keterangan saudara Maka saudara akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan Apakah saudara bersedia? Iya bersedia Baik Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu Ambil identitas saudara Baik Baik pada penasihat hukum Apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Dari kami cukup ya mulia Baik cukup Tidak ada lagi ya Baik Dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai Maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan dari terdakwa Yang akan diselenggarakan 3 hari ke depan pada tanggal berapa? Penitra? 29 Oktober dari 2018 29 Oktober 2018 Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa adalah tetap ditahan Sedang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup Sidang pengadilan negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Dengan nomor register 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing PNJYK Atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Wong Dong Wong dan Dika Aldi Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Baik agenda hari ini adalah keterangan dari para terdakwa Pada para terdakwa dipersilakan duduk di kursi tengah Begitu pula penerjemah Silakan Baik untuk terdakwa satu, Hakim Anggota apakah ada yang ingin ditanyakan? Pada Ketua Kepada terdakwa Dian Hermawan, apakah benar saudara yang mendonorkan ginjal saudara? Benar ya mulia Lalu apakah benar pada tanggal 6 Agustus 2018 saudara melakukan transplantasi tersebut? Benar ya mulia Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Adinata Ditangani oleh dokter siapa? Ditangani oleh dokter Nanda Lalu apakah saudara tahu dan mengenal para Apakah saudara tahu dan mengenal resipien yang menerima ginjal saudara? Untuk resipien saya baru mengenal resipien setelah operasi selesai ya mulia Siapa yang menerima tersebut? Anak dari Pak Trifuji Sapura Yuko Cukup ketua? Cukup, baik ada pertanyaan? Cukup Baik penonton umum dipersilakan ada pertanyaan? Ada yang mulia, terima kasih Kepada saudara Ternapu Dian Hermawan Pada tanggal 15 Agustus 2018 Apakah saudara bertemu dengan saudara Dika Aldi di Kafeos? Untuk tanggalnya saya tidak begitu ingat Tapi memang benar pada bulan Februari saya bertemu dengan Dika Aldi di Kafeos Apakah saudara Dika Aldi menawarkan pelunasan utang terhadap saudara? Dengan pendanaan ginjal saudara ya? Ya pada waktu itu Dika Aldi bertemu dengan saya di rumah saya Dia bercerita bahasanya ada seorang resipien yang sedang membutuhkan penonton ginjal Dan memberikan penawaran jika saya bersedia menerima ginjal saya Utang saya akan dianggap pelunas Lalu saudara menerimanya? Iya Karena tidak ada pelan lain lagi yang dapat saya lakukan untuk melunasi hutang saya kepada Dika Aldi Dan sebagai bales budi saya terhadap Dika Aldi yang sudah memberitakan hutang saya kepada saya Dan saya menerima tawanan tersebut dengan sukarela Saya tegaskan sukarela disini artinya tidak mendapat imbalan apapun ya Artinya saudara hutangnya belum lunas ya? Karena menurut saya dari sukarela tersebut saya tidak terpaksa atas pendorongan tersebut Dan Dika Aldi juga tidak memaksa saya Begitu ya Cukup yang mulia Baik terima kasih saudara penutup umum Pernasai hukum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia Silahkan Baik untuk saudara terdakwa Sebenarnya tujuan utama Anda untuk melakukan donor ginjal tersebut apa ya? Untuk tujuan utama saya merasa kasian terhadap resipien yang dikatakan oleh saudara Dika Aldi ini Dan saya merasa kasian sehingga saya menerima tawanan tersebut secara sukarela Kemudian apakah niat saudara mendonorkan ginjal Anda itu atas kemohon diri Anda sendiri atau ada tawaran dari Dika Aldi? Atas kemohon saya sendiri dan informasi dari Dika Aldi Apakah Anda sudah mengetahui resiko jika Anda melakukan donor ginjal tersebut? Untuk resiko saya hanya diberitahu oleh Dika Aldi bahasanya hidup dengan satu ginjal tidak ada pengaruh lebih bagi hidup saya Jadi benar ya, disini Anda melakukannya tidak adanya paksaan dengan sukarela dan tidak adanya imbalan sama sekali Benar, tanpa paksaan Baik, cukup yang mulia Baik, cukup, terima kasih Kemudian untuk terdakwa kedua, bagaimana? Hakim Anggota ada yang mau ditanyakan? Ada ketua Silahkan Kepada terdakwa Trifuji Alam, apakah benar saudara melakukan pembelian ginjal tersebut melalui website katifo.orion? Is that true you bought your penny, your website katifo.orion? That is not true, I don't know about that site Saya tidak tahu dan itu tidak benar Lalu melalui apa saudara melakukan transaksi tersebut? Then, where you bought the kidney? I meet directly with Jan Hermawan as the owner of kidney Saya bertemu secara langsung dengan Jan Hermawan yang memiliki ginjal tersebut Kapan transaksi tersebut? When? Around August 5, 2018 Sekitar 5 Agustus 2018 Lalu apakah benar saudara memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Wang Dong Wong? Is it true you gave 1 billion rupiah to Wang Dong Wong? Yes Untuk apa uang tersebut? For what? That money is my promise to Wang Dong Wong when he helped me to develop a culinary business startup Uang tersebut adalah yang bisa ikut pada Wang Dong Wong Saya akan membantunya untuk merintis usaha bisnis kulimennya Cukup petua? Cukup? Tidak pertanyaan? Baik Beruntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia Silahkan Terima kasih Untuk saudara terdakwa Operasi transplantasi ini dilakukan oleh siapa? Untuk siapa? This operation is for my daughter who has kidney disease Operasi transaksi ini untuk anak rumput saya yang sedang sakit ginjal Anda berkeluarga negaraan Jepang? Are you Japanese? Yes I'm Japanese Yes I berkeluarga negaraan Jepang Lalu mengapa saudara terdakwa memilih operasi untuk melakukan operasi transplantasi ini di Indonesia Sedangkan kita ketahui bahwa sakit lagi di Jepang sangat canggih daripada Indonesia The fact that technology in Japan is more advanced than Indonesia Why do you choose Indonesia to do this transplant? I choose Indonesia because I have lived here a long time and my wife is Indonesia When I consult, the doctor said there was a greater chance of getting an appropriate donor Karena saya sudah lama tinggal di sini dan istrinya saya berkeluarga negara di Indonesia Dan ketika saya berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa Kemungkinan lebih besar bila saya mencari ginjal di sini Dokter siapa yang merekomendasikan dan mengatakan hal seperti itu? Who the doctor? Dr. Nanda Dr. Nanda Cukup yang mulia dari kami? Baik, terima kasih penutup umum Penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia Silahkan Terima kasih yang mulia untuk saudara Tri Fuji Apakah benar bahwa saudara mengetahui transplantasi ini berdasarkan informasi organisasi dari organisasi transkultasi Maaf Dari organisasi donor ginjal adinata transkultasi organization Is it true you know this transfer of operation beside information about adinata transkultasi organization? Yes, because I'm looking for sweet type of kidney donor is very difficult So I also register my child to become a recipient in various transplant organization in Indonesia and Japan Ya benar Sekarang saya kesulitan untuk mencari ginjal yang sesuai Maka dari itu saya mencari Mendaftarkan untuk ke berbagai organisasi di Indonesia maupun di Jepang Bila sewaktu-waktu ada ginjal yang sesuai Maka akan langsung di lakukan operasi tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk terdakwa ketiga Hakim Anggota ada yang mau ditanyakan? Ada ketua Silahkan Baik kepada terdakwa ketiga Benar saudara yang memerintah terdakwa di kealdi untuk mencari seorang pendonor organ? This is true you order di kealdi looking for a donor No, that is not true because I never force him to help me Itu tidak benar karena saya tidak pernah memaksa dia untuk melakukan hal tersebut Berarti saudara bukan yang menyuruh ya? That's right, you know order? No Tidak Sejak kapan saudara terdakwa menangis seperti dokter Nanda? Since when do you know dokter Nanda? Since in university Ketika saya di universitas Berarti saudara juga seorang dekter seperti dokter Nanda? Are you a doctor like dokter Nanda? No, I'm not a doctor Tidak, saya bukan seorang dokter Cukup ketua Baik, terima kasih Ada pertanyaan? Cukup Cukup Perutu teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di ya Silahkan Kepada saudara terdakwa undang Waskiner, ini apa kebenaran saudara mendatang di negara Indonesia pada tahun 2016? What do you propose to come in Indonesia? I just on my vacation in that time Saya hanya seorang police yang berjalan-jalan Berdasarkan tangkapan layar yang kami peroleh dari grup WhatsApp Yang bernama ada Grup yang bernama Quervo Yang mana saudara terdakwa lah yang menjadi admin Sehingga Apa sebenarnya arti dari Quervo ini? Dan apakah arti? Ya, apa? Silahkan jawab dulu Apa arti? You know about WhatsApp group And you are admin That's group Yes, it's group is Quervo What about Quervo you know? Quervo, that is my culinary business name in Indonesia Quervo adalah nama unik yang saya pilih untuk bisnis kuliner saya Bukankah Quervo ini seperti nama mafia terbesar di Singapura ya? Mafia Jodhwi or that? Quervo is criminal Biggest criminal in Singapura I don't know if that's a name of some organization Legal or illegal in Singapura Because I just want a unique name for my business Saya tidak tahu mengenai nama itu sebagai illegal Ataupun organisasi illegal Saya hanya memilih nama itu karena nama itu unik Lalu jika tujuan saudara untuk vacation Untuk apa saudara membuka restoran di Indonesia? You come to Indonesia for vacation Why you build the business culinary? Because my dream is have my own restaurant And when I came first time in Indonesia I love that food Karena impian saya merupakan memiliki sebuah bisnis kuliner Dan ketika saya datang ke Indonesia dan saya sangat memukai makanan di Indonesia Cukup yang mulia Baik terima kasih penutup umum Penasih tukum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia Silahkan Baik untuk saudara terdakwa Dalam situs katiko.orium terdapat suatu akun Yaitu akun nomor 75 Apakah akun tersebut milik Anda? In katiko.orium website that have account WONDOMOR75 is your account? No, that's not my mind Tidak, itu bukan akun saya Berarti Anda tidak membuat akun atau memiliki benar akun tersebut ya? Is it true you not build that account? No, I don't make that account and I don't have it Tidak, saya tidak membuat dan saya tidak mempunyai Baik, cukup yang mulia Baik, terima kasih penasih tukum Kemudian terdakwa keempat Hakim Manggota ada yang mau ditanyakan? Ada ketua Silahkan Baik, kepada saudara di Kaldi Apakah saudara yang merekomendasikan kepada Tidakwa Dian Hermawan untuk menjual pinjalnya? Tidak yang mulia Saya tidak pernah merekomendasikan saudara Dian Hermawan untuk mendorongkan pinjalnya yang mulia Berarti atas kemauan saudara Dian Hermawan sendiri ya? Benar sekali ya mulia Cukup ketua Baik, cukup Ada yang mau ditanyakan? Cukup Cukup Penatutu-penatutu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia Silahkan Terdakwa Entah Pada tanggal 20 Januari 2017, apa benar terdakwa menemui terdakwa banggota? Benar Untuk apa? Makan siang Dan Anda berteman dengan Dian Hermawan? Iya, saya hanya sepatas berteman biasa dengan saudara Dian Hermawan Dan Anda menawarkan kepada Tidakwa Dian Hermawan untuk mendorongkan pinjalnya? Saya tidak pernah menawarkan saudara Dian Hermawan untuk mendorongkan pinjalnya Saya hanya menginformasikan kepada saudara Dian Hermawan bahwasannya ada seseorang yang membutuhkan organ pinjal untuk kebutuhan penyakit Anda mau beritahu ya? Iya, saya hanya sebatas menginformasi dan memberitahu saudara Dian Hermawan Dia memiliki hutang kepada Anda? Benar, saudara Dian memiliki hutang kepada saya Dan adanya informasi yang Anda perikan, Dian menyetujui untuk memberikan pinjalnya, benar? Iya Setelah itu hutang Dian kepada Anda, Anda akan berlumas? Betul Cukup ya, Muda? Terima kasih Baik, terima kasih, penutup umum Penasihat hukum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ya Silahkan Dengan adanya Dian Hermawan yang melakukan denar pinjal tersebut Apakah juga atas dasar itu adanya niat dari awal dengan adanya penjelatan hutang? Tidak benar Tidak benar ya? Tidak benar Jadi, atas dasar Anda kasihan dengan Dika Ardu ya? Dengan, mohon maaf, dengan Dian ya? Betul Lalu, apakah sebenarnya apa yang menjadi alasan Anda akhirnya ingin membantu Dian Hermawan untuk melakukan denar pinjal tersebut? Saya hanya membantu saudara Dian karena atas niatan saudara Dian sangat kuat Karena dia berkeinginan untuk menolong orang yang membutuhkan organisasi jelatan tersebut Jadi, jelas di sini tidak ada penjelatan hutang ya? Tidak ada sama sekali Baik, cukup ya, Muli ya? Baik, terima kasih kepada penasih hukum Baik, dikarenakan pemeriksa keterangan dari saudara terdakwa telah selesai Maka agenda selanjutnya adalah Pembacaan tuntutan dari saudara penutut umum Pada penutut umum, apakah saudara telah menyiapkan tuntutan saudara? Belum, Yang Mulia Kami membutuhkan waktu selama tujuh hari Baik, tujuh hari Bagaimana, penasih hukum? Sepakat, Yang Mulia Baik, dikarenakan penasih hukum Sepakat dilaksanakan tujuh hari Maka agenda selanjutnya dilaksanakan tujuh hari Kedepan pada tanggal berapa, Panitra? 5 November 2018, Pukul 1 siang Baik, dengan demikian juga perlu disampaikan Bahwa keterangan para terdakwa adalah tetap ditahan Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup Sidang pengadilan negeri Yogyakarta Yang memeriksa dan mengadili perkara Dengan nomor register 10-Pitsus-2018-PNJYK Atas nama terdakwa Dian Hermawan, Tri Fuji, Wongda Wong, dan Dika Aldi Ditakan dibuka dan terbuka untuk umum Baik, agenda pada hari ini adalah Pembacaan tuntutan dari saudara penutup umum Kepada penutup umum, bagaimana? Apakah saudara telah menyiapkan tuntutan saudara? Sudah, Yang Mulia Baik, penasih hukum sudah menerima selinannya? Belum, Yang Mulia Baik, silakan serahkan pada Majelis Hakim Serta penasih hukum Baik, Panitra Diambil Silakan dibacakan saudara penutup umum Oke, terima kasih Yang Mulia Izinkan kami selatu penutup umum Untuk membacakan poin-poinnya saja Dikarenakan Majelis Hakim dan Penasih Hukum Telah menerima salinannya Kejaksaan Negeri Jogjakarta Untuk keadilan Majelis Hakim Yang Mulia Penasih hukum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan Surat tuntutan nomor register perkara 10-Petsus-Garing 2018-PNJK Atas nama terdakwa 1 Dian Hermawan Terdakwa 2 Tri Fuji Alam Terdakwa 3 Wang Dong Wong Dan terdakwa 4 Brig Dikaldi Masa tahanan selama 41 hari Para terdakwa telah ditahan oleh penyidik Sejak 10 September 2018 Sampai dengan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pada tanggal 15 November 2018 Yang akan digurangi oleh tuntutan kami Dengan penetapan barang bukti Berupa CD, rekaman CCTV, rumah, makan, kafe, house Laptop Asus X, Z550 30 handphone tipe Oppo F5 merah Samsung 7 Gold Dan iPhone X-Y Dan alat medis berupa Satu buah huding bedah, skepel, dan pinset Kami selalu jaksa menuntut umum Dalam perkara ini dengan memperhatikan Ketentuan undang-undang yang bersangkut Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta Yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan Satu Menyatakan bahwa para terdakwa secara sah Dan meyakinkan menurut hukum Melakukan tindak pidana Melanggar pasal 192 undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Contoh pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dua Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Dengan pidana penjara selama 11 bulan Tiga menyatakan seluruh barang bukti berupa CD rekaman CCTV Rumah Makan Cafe House Laptop Asus XZ 550 Tiga buah handphone tipe Oppo F5 merah Samsung 7 Gold dan iPhone X White Dan alat medis berupa satu buah gunting bedah, skepel, dan pinset Empat menyatakan supaya terdakwa Dian Hermawan Dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Terdakwa Tri Fuji Alam dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Terdakwa Uang Daumung dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Dan terdakwa Dika Adi dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian tuntutan pidana ini Kami bajakan dan serahkan dalam hat sidang Hari Jumat tanggal 5 bulan November tahun 2018 Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Terima kasih yang mulia Baik terima kasih pada saudara penuntut umum Baik pada para terdakwa Saudara dituntut dengan Pidana penjara 11 tahun 11 bulan Bagaimana pada saudara Dian Hermawan Apakah saudara mengerti? Mengerti ya mulia Ada tanggapan? Saya sarankan 4.000 rupiah Baik pada saudara terdakwa kedua Saudara terdakwa keempat bagaimana saudara mengerti? Memang ya mulia Ada tanggapan? Terlebihnya kami lipatkan pada penasihat hukum kami ya mulia Baik pada saudara penasihat hukum Apakah saudara ada tanggapan terkait dengan tuntutan yang telah dibacakan? Ada ya mulia Kami ingin mengajukan nota pembelaan ya mulia Baik apakah saudara telah menyiapkan? Belum ya mulia Kami butuhkan waktu 7 hari Baik 7 hari Bagaimana penutut umum? Baik ya mulia Baik Dikarenakan kesepakatan bersama Maka agenda pembacaan nota pembelaan Dilaksanakan 7 hari ke depan Pada tanggal berapa panitra? 12 November 2018 ya mulia 12 November 2018 Pada pukul 1 Dengan demikian juga perlu disampaikan Bahwa status para terdakwa Adalah tetap ditahan Sidang pada hari ini Dinyatakan ditunda dan ditutup Sidang pengadilan negeri Yogyakarta Yang memeriksa dan mengadili perkara Dengan nomor register 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing PNJYK Atas nama terdakwa Dian Hermawan Trifuji Wang Dongong Dan Dika Aldi Dinyatakan dibuka dan terbuka Untuk umum Baik agenda pada hari ini adalah Pembacaan nota pembelaan Dari sodara penasih tukum Pada sodara penasih tukum Apakah telah menyiapkan? Sudah ya mulia Penutut umum sudah menerima salinannya? Belum ya mulia Baik Baik silahkan dibacakan Terima kasih yang mulia Isinkanlah kami untuk membacakan Poin-poinnya saja Yogyakarta 12 November 2018 Nota pembelaan atau pledoh Dalam perkara pidana nomor 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing Banyayeka Atas nama klien kami Dian Hermawan Trifuji Yang mengundang-undang Dika Aldi Kami akan langsung membacakan Dari analisis juridiknya Majelis Hakim Yang mulia Rekan Jaksa penutup umum Yang terhormat Serta hadirin sidang sekalian Bahwa kami Para terdakwa mengalami penasehat hukum Penasehat hukum terdakwa dengan ini Menyatakan tidak sepaham Atau tidak sependapat Atas uraian pembuktian Yang diajukan oleh Jaksa penutup umum Dikarenakan sangat memberatkan Dan merugikan para terdakwa secara material Bahwa Jaksa penutup umum Dalam mengurangkan unsur Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Juntur pasal 55 Y1 ke 1 KWP Tidak disetai Alasan juridik yang jelas Bahwa hal tersebut juga Sebagai mana keterangan Dari saksi oleh dokter nanda pertama Yang menerangkan Hanya sebagai tujuan untuk mempererlat Tari silatulah Mohon maaf Tari silatulah Miantar teman Dan terdakwa satu Dian Hermawan datang ke rumah sakit adinata Hanya untuk pemeriksaan di rumah sakit adinata Yang telah sesuai dengan Standar operasional prosedur Bahwa keterangan saksi perawat Anastasia Yang pada intinya menyatakan Dengan adanya surat persetujuan Atau surat pernyataan Menjelaskan bahwa Di sini bahwasannya Dian Hermawan melakukannya Tidak dengan Tidak adanya komersil Bahwa saksi beliana Tidak berwenang melaporkan Tindak didana ini Dikarenakan saksi tidak melihat Mendengar atau Ada pada saat kejadian Selanjutnya akan dilanjutkan Oleh rekan saya Terima kasih Bahwa dalam hal ini Jaksa penuntut umum Telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang tindak didana Perdagangan orang Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Karena dalam hal ini Jaksa penuntut umum Tidak memperhatikan Peran masing-masing Daripada terdakwa Bahwa terkait dengan Unsur paksaan Atau penjeratan utang Maka dalam hal ini Tidaklah benar Diperkuat dengan Keterangan terdakwa Dian Hermawan Yang menjelaskan bahwa Dia dengan sukarela Mendonorkan ginjalnya Tanpa adanya paksaan Ataupun adanya penjeratan utang Dengan dibuatkan Surat pernyataan Yang dibuat oleh Dian Hermawan Yang disaksikan oleh Saksi perawat Anastasia Dan saksi dokter Maaf Dan saksi dokter Nanda Bahwa terkait dengan Unsur adanya penunfaatan Atau bayaran Tidaklah tepat Karena uang sebesar 2,5 miliar Yang diberikan oleh Tri Fuji Hanyalah untuk Tanda terima kasih Dan uang tersebut Dipergunakan untuk Kepentingan bisnis Dari terdakwa Wong Dong Wong Berdasarkan atas Segala sesuatu Yang kami uraikan di atas Kami mohon Agar kiranya Majelis Hakim Dengan segala kewibawaannya Berkena menjatuhkan Putusan sebagai berikut 1. Menjatuhkan Seluruh Maaf 1. Menyatakan Seluruh dakwaan Jaksa penuntut umum Tidak terbukti Secara sah Dan meyakinkan 2. Membebaskan Para terdakwa Dari semua tuntutan hukum Atau setidak-tidaknya Melepaskan para terdakwa Dari semua tuntutan hukum 3. Membebankan Biaya perkara kepada negara Demikian nota pembelaan ini Kami ajukan Semoga Tuhan yang maha kuasa Memberikan perlindungan Kepada kami semua Hormat kami Tim penasihat hukum Terdakwa Silvia Lorenzadewi SHMH Terdakwa tangan Bita Afyonita Bistianti SHMH Terdakwa tangan Terima kasih ya mulia Baik terima kasih Seluruh penasihat hukum Bagaimana Seluruh penutut umum Apakah ada tanggapan? Tidak ya mulia Kami tetap ada Tidak tanggapan Baik Dikarenakan Seluruh penutut umum Tidak ada tanggapan Maka agenda selanjutnya Adalah putusan Majelis Hakim Membutuhkan waktu 7 hari Untuk menyiapkan putusan Yang akan dilaksanakan Pada tanggal berapa? 19 November 2018 Yang mulia 19 November 2018 Pukul 1 siang Dapat diperkerti? Baik Baik Dengan demikian Juga perlu disampaikan Bahwa keterangan para Mohon maaf Bahwa status para terdakwa Adalah tetap ditahan Sedang pada hari ini Dinyatakan ditunda Dan ditutup Sedang pengadilan negeri Yogyakarta Yang memeriksa dan mengadili perkara Dengan nomor register 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing PNJYK Atas nama terdakwa Dian Hermawan Tripuji Alam Wong Dong Wong Dan Dika Aldi Dinyatakan dibuka dan terbuka Untuk umum Baik agenda pada hari ini Adalah pembacaan putusan Dari Majelis Hakim Mohon didengarkan Dengan seksama Putusan Nomor 10 Garing Pitsus Garing 2018 Garing PNJYK Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan negeri Yogyakarta Yang mengadili perkara pidana Dengan acara pemeriksaan khusus Dalam tingkat pertama Menjatuhkan putusan Sebagai berikut Dalam perkara Para terdakwa satu Nama lengkap Dian Hermawan Tempat lahir Bantul Umur tanggal lahir 43 tahun 26 Februari 1975 Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Janganlah tersempit Nomor 140 Agama Islam Pekerjaan swasta Peridikan SMA Terdakwa dua Nama lengkap Tripuji Alam Tempat lahir Kobe Umur tanggal lahir 250 tahun 28 Maret 1968 Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Jepang Tempat tinggal 650 Strip 0021 Yogo Prefecture Kobe Chowar Kitaragak Sodori 291 Agama Buddha Pekerjaan swasta Peridikan Sajandas Selatan 1 Terdakwa tiga Nama lengkap Wong Dongwong Tempat lahir Singapura Umur tanggal lahir 47 tahun 28 Mei 1971 Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Singapura Tempat tinggal 145 ZLWRD Singapura 207704 Agama Kongucu Pekerjaan Wira Swasta Terdakwa empat Nama lengkap Dika Aldi Tempat lahir Bantul Umur tanggal lahir 43 tahun 28 Januari 1975 Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jalan Ombu Latar Nomor 145 Agama Kristen Pekerjaan Wira Swasta Pendidikan SMA Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2 Terima kasih Tentang pertimbangan hukum Menimbang bahwa Setelah diperoleh Fakta hukum Yang diperoleh Selama persidangan Berdasarkan keterangan Para saksi Para terdakwa Di hubungan dengan Dengan barang bukti Majlis Hakim akan Mempertimbangkan Apakah perbuatan Para terdakwa Dapat memenuhi Unsur-unsur dari Pasal-pasal yang Didakwakan kepada Para terdakwa Hingga para terdakwa Dapat dinyatakan Bersalah atau Tidak memenuhi Sehingga para terdakwa Dinyatakan tidak bersalah Dan harus dibebaskan Dari dakwaan Menimbang bahwa Para terdakwa Oleh penurut umum Telah didakwa Dengan surat dakwaan Yang secara alternatif Kesatu Sebagaimana diatur Dan diancam Dalam pasal 192 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Atau kedua Diatur dan diancam Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Menimbang bahwa Oleh karena Para terdakwa Telah didakwa Dengan surat dakwaan Yang disusun Secara alternatif Yaitu suatu teknik Penyusunan surat dakwaan Yang memberikan opsi Kepada majlis hakim Untuk memilih dakwaan Mana yang paling tepat Untuk dipertimbangkan Terlebih dahulu Berdasarkan fakta-fakta Yang terungkap di persidangan Menimbang bahwa Pokok utama Yang harus dipertimbangkan Dalam perkara ini Adanya perbuatan Hukum jual beli Dengan objek jual beli Berubah organ ginjal Oleh karena itu Majlis hakim akan Mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Sebagaimana diatur Dan diancam Dalam pasal 192 Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Yang mengandung unsur-unsur Sebagai berikut Unsur setiap orang Unsur dengan sengaja Unsur memperjual belikan Unsur dilakukan Secara bersama-sama Menimbang bahwa Tindak pindahan dalam perkara ini Dilakukan oleh subyek hukum Yang mampu mempertanggungjawabkan Perbuatannya menurut hukum Menimbang bahwa Para terdakwa Membenarkan adanya Kesepakatan Kerjasama Dan transaksi jual beli organ Sebagaimana ditakwakan Oleh penuntut umum Menimbang bahwa Yang perlu diperhatikan Dalam masalah ini Adalah majlis hakim Dalam memenjatuhkan Putusan terhadap Para terdakwa Senantiasa berpegang teguh Pada ketentuan perundang-undangan Sebagaimana diatur Dalam KUHP Maupun KUHAP Majlis hakim Senantiasa berperdoman Pada sistem pembuktian Dalam pasal 183 KUHAP 184 KUHAP Pasal 185 Sampai dengan pasal 189 KUHAP Menimbang bahwa Perimbangan-perimbangan tersebut Perlu dilakukan Agar dapat memperoleh Suatu kejakinan Apakah benar Suatu tindak pidana Terjadi Dan apakah benar Bahwa para terdakwala Yang terbukti secara Saat dan menyakitkan Yang melakukan Tindak pidana tersebut Menimbang bahwa Adanya dugaan tindak pidana Jual beli orga Yang dilakukan oleh para terdakwa Para terdakwa juga Memberikan keterangan Yang sama sebagaimana Seksi yang diajukan Oleh penuntut umum Namun seksi yang diajukan Oleh terdakwa Memberikan keterangan Yang pada pokoknya Berbeda dengan keterangan Para terdakwa Seksi tersebut pada pokoknya Menerangkan Bahwa apa yang dilakukan Oleh para terdakwa Didasarkan atas Terusak kemanusiaan Menimbang bahwa Apabila mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 192 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Setiap orang yang melakukan Jual beli orga Dengan dali apapun Sifatnya adalah Tindak pidana Sekalipun dali tersebut Adalah tujuan kemanusiaan Menimbang bahwa Untuk menilai perbuatan Para terdakwa Dilakukan secara bersama-sama Melakukan jual beli orga Dalam perkara ini Perbuatan para terdakwa Tersebut harus memenuhi Syarat sebagai berikut Beberapa perbuatan tersebut Timbul dari niat yang sama Perbuatan tersebut Darus sama Dan sejenis Para pelaku secara aktif Melakukan suatu kerjasama Untuk mewujudkan Tindak pidana tersebut Menimbang bahwa Terkait dengan Perbuatan para terdakwa Secara bersama-sama Melakukan jual beli orga Sebagaimana didakwakan Oleh penuntut umum Dikuatkan oleh Keterangan para saksi Yang memberatkan Namun keterangan tersebut Disanggak oleh Keterangan saksi Yang meringankan para terdakwa Sehingga hal ini Perlu dinilai Keterangan para saksi Dengan mengaitkan Keseluruhan bukti-bukti Yang diajukan ke muka persidangan Menimbang bahwa Apabila Berdasarkan teori Jual beli Merupakan perbuatan Yang dikendaki para pihak Ada di dalamnya Ialah penjual pembeli Dan benda yang dijadikan objek Berdasarkan fakta Dalam persidangan Majelis Hakim berpandangan Bahwa untuk memperoleh Objek yang akan diperjual Belikan dalam hal ini Ialah organ ginjal Didapat melalui Serangkaian kegiatan Yang menyangkutkan Beberapa pihak Sehingga penjualan organ Di sini memiliki Perantara dan berlaku Sesungguhnya Yaitu penjual serta pembeli Menimbang bahwa Berdasarkan fakta Dalam pengadilan Majelis Hakim berpandangan Bahwa tindakan yang dilakukan Para terdakwa Mengandung unsur kesengajaan Mengacu pada Prof. Mulyatno Esha Yang menggabungkan Dua teori Yaitu teori kehendak Dan teori pengetahuan Atau membayangkan Para terdakwa Menghendaki sesuatu Dan memahami Arah dari tindakan tersebut Menimbang bahwa Tindak pidana tersebut Dilakukan secara bersama-sama Terdakwa dari Empat orang yang Masih-masih memiliki Kapasitasnya Untuk melakukan Tindak pidana jual beli organ Majelis Hakim berpandangan Bahwa meski para terdakwa Memiliki kapasitasnya Masih-masih Namun dari keseluruhan Tindakan tersebut Merupakan satu kesatuan Yang melahirkan Perbuatan hukum jual beli organ Menimbang bahwa Memperhatikan pokok Permasalahan dalam perkara ini Maka jelas Perbuatan para terdakwa Memenuhi unsur Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Junto Pasal 55 S1 ke 1 KAHP Tindakan para terdakwa Dilakukan secara bersama-sama Telah melanggar ketentuan Dalam pasal tersebut Dan dikuatkan oleh Alat bukti Serta keterangan para saksi Menimbang bahwa Berdasarkan keseluruhan Pertimbang di atas Menimbang bahwa Oleh karena para terdakwa Tersebut dinyatakan Bersalah dan dijatuhi pidana Maka kepadanya Harus pula dibebani Biaya perkara yang besarnya Akan ditetapkan Dalam amar putusan ini Menimbang bahwa Oleh karena itu Tidak ada alasan Untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan Maka majelis hakim Berpendapat bahwa Para terdakwa harus Tetap dalam tahanan Selanjutnya akan Dilanjutkan ketua majelis Memperhatikan Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Junto Pasal 55 Ayat 1 KAHP Mengadili Satu Menyatakan bahwa Dian Hermawan Trifuji Wong Dong Wong Dika Aldi Terbukti secara sah Dan meyakinkan Berselah melakukan Tidak pidana bersama-sama Telah melakukan Menyuruh melakukan Dan turut Serta melakukan perbuatan Dengan sengaja Memperjual belikan organ Atau jaringan tubuh Dengan dali apapun Dua Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa Dian Hermawan Trifuji Wong Dong Wong Dan Dika Aldi Dengan pidana penjara Selama 11 tahun 11 bulan Dan pidana denda Kepada masing-masing Terdakwa Dikurangkan seluruhnya Dari pidana Dari pidana yang dijatuhkan Keempat Menetapkan para terdakwa Tetap berada dalam Tahanan Kelima Menetapkan barang bukti Berupa CD rekaman CCTV Rumah makan cafe house Laptop Asus Z550 Tiga buah handphone Tipo Oppo F5 merah Samsung J7 Gold Dan iPhone X-White Dan alat miris Berupa satu buah gunting Bedas kepel Dan pinjet Tetap terlampir pada Berkas perkara Dan dirampas untuk negara Demikian diputuskan Dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Kamis Tanggal 1 November 2018 Oleh kami Ardind Raswa S.A.M.H Selaku Hakim Ketua Safira S.A.M.H Dan Anggi S.A.M.H Selaku Hakim Anggota Putusan mana diucapkan Pada sidang yang terbuka Untuk umum Pada tanggal 19 November 2018 Oleh Ketua Majelis Didampingi Hakim Anggota Dibantu panitra pengganti Pada PN Yogyakarta Dan diudah hadiri oleh Pendutut Umum Serta terdakwa Dan penasihat hukum Hakim Ketua Ardind Raswa S.A.M.H Hakim Anggota Safira S.A.M.H Anggi S.A.M.H Baik Demikian putusan telah dibacakan Pada Para terdakwa Saudara diputus Pidana 11 tahun 11 bulan Pada Saudara Dianyirmawan Bagaimana Pak Saudara mengerti? Mengerti ya mulia Tapi saya keberatan Dengan putusan ini mulia Saya niat menolong Anak dari Pak Tri Fuji Yang sedang saiz keras ya mulia Saya sudah kehilangan Ginjal saya ya mulia Kenapa saya masih tetap Di penjara ya mulia Mohon kebijaksanaan ya mulia Terima kasih Baik Untuk terdakwa kedua Silahkan Untuk terdakwa kedua Silahkan 11 tahun 11 bulan Di penjara Apakah Anda faham? Ya Ya Tolonglah Juhan Saya seorang ayah Kamu juga Bagaimana Anda merasa Saya hanya ingin menjaga Tidak Dengan semua Tidak Saya bisa Yang mulia Saya adalah seorang ayah Anda juga Seorang ayah Saya Apakah ia mulia Merasakan apa yang saya rasakan Saya hanya Ingin membantu Menyelamatkan Anak saya Dengan segala Apa yang saya bisa Untuk terdakwa Terdakwa tiga Sudah memahami Yes Baik Terdakwa empat Pengerti dan memahami Yang mulia Baik Perlu disampaikan bahwa Apabila Saudara ada Akan mengajukan Upaya banding Maka Upaya banding Yaitu 14 hari Sejak putusan dibacakan Pada Saudara Dian Irmawan Apakah Saudara akan Mengajukan upaya banding Ya Yang mulia Saya serahkan kepada Penasihat tukum saya Baik Untuk terdakwa Kedua bagaimana Saya serahkan kepada Pengacara saya Baik Untuk terdakwa ketiga Saya serahkan kepada Pengacara saya Untuk terdakwa keempat Untuk selbitnya Saya limpahkan pada Penasihat hukum kami Yang mulia Baik Untuk penasihat hukum bagaimana Ya Yang mulia Kami akan mengajukan banding Baik Untuk penutup tukum Apakah Saudara akan Mengajukan banding juga Tidak Yang mulia Baik Ada yang ingin disampaikan Cukup 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 Yang mulia Baik Dengan demikian Sidang pada hari ini Dinyatakan ditutup Majelis Hidgem akan Mendingakan ruang persidangan Hadirin di mohon Untuk berdiri Dan untuk para hadirin Dapat menerangkan Lampu sidangan Terima kasih Terima kasih Inilah penampilan persidangan Dari tim AD4 Terima kasih telah menyaksikan Persidangan dari kami Sekian Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton